Halo Moons Saat hamil, bunda memang membutuhkan berbagai macam nutrisi yang dapat membantu janin untuk tumbuh dan bergembang secara sempurna Oleh karena itu, bunda harus memastikan makanan yang dikonsumsi bisa memberi manfaat kesehatan untuk diri bunda sendiri maupun janin dan tidak menyebabkan keguguran atau masalah yang buruk pada janin Tapi sayangnya, banyak ibu hamil yang melanggar aturan ini karena faktor ketidaktahuan dan mendam lho, bun Lalu kira-kira makanan apa sahaja ya yang tidak baik bagi janin atau bersifat racun yang perlu bunda hindari Yuk kita bahas, bun Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Oh iya bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di instagram lho bun dengan nama ig duniabunda.ig dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting 1. Sayuran dan buah yang tidak dicuci Mengkonsumsi makanan yang tidak dicuci bisa membuat janin terkena racun dari bahan pesticida pada buah dan sayuran tersebut Efeknya memang tidak terjadi secara langsung namun bisa merosok perkembangan janin yang seharusnya terjadi dengan normal Kemudian jika dikonsumsi lebih banyak maka bisa meningkatkan beberapa gejala seperti minul dan mentah setelah makan, alergi, maupun sesak nafas Jika tanda-tanda ini bunda alami maka baiknya bunda segera periksakan kedokter kandungannya bun 2. Daging mentah dan telur mentah Semua jenis daging dan telur mentah juga sangat tidak baik bagi ibu hamil Makanan ini bisa menyebabkan janin mengalami keracunan sehingga sulit untuk berkembang Awalnya daging mentah dan telur mentah itu mengandung bakteri yang bisa merosok makanan Kemudian saat masuk ke dalam tubuh maka hanya menyebabkan infeksi pada tubuh bunda saja Tapi kemudian infeksi menyebar ke janin melalui pasenta Akhirnya biasanya janin akan sulit untuk bertahan jika sudah mengalami keracunan 3. Tanaman herbal Terkadang ada beberapa ibu hamil yang mengkonsumsi beberapa jenis tanaman herbal selama kehamilan Ada beberapa informasi yang menyatakan rambun dari tanaman herbal ini bisa membuat ibu hamil lebih sehat dan janin juga kuat Tapi ternyata karena nutrisi tersebut asli dari tanaman herbal ini diserap oleh janin melalui pasenta maka akhirnya janin bisa mengalami keracunan Untuk itu jika bunda hendak mengalami sejenis tanaman herbal Tanyakan terlebih dahulu pada dokter apakah zatnya aman bagi bunda maupun janin 4. Ikan laut mentah atau matang Tidak semua jenis ikan laut baik untuk dikonsumsi ibu hamil Jenis ikan yang mengandung merkuri sangat tinggi sebaiknya bunda harus hindari Tingkat merkuri ini bisa diserap oleh janin sehingga janin dapat mengalami keracunan Bahkan efek burungnya bisa menyebabkan sindrom pada bayi Kanker saat sudah lahir dan menyakit pada diri bunda sendiri Jadi bunda harus memilih jenis ikan yang baik bagi bunda yang tidak mengandung merkuri yang tinggi 5. Produk susu yang tidak dipasterisasi Produk susu biasanya menjadi menja yang paling banyak ditumbuhi Mikroorganisme berbahaya Semua mikroorganisme ini biasanya akan mati dengan proses pemanasan atau pasterisasi Jadi ketika bunda mengkonsumsi produk susu yang tidak melalui proses ini Maka berpotensi mengalami keracunan yang akhirnya juga mempengaruhi janin Oleh sebab itu, pastikan produk susu yang benuk konsumsi Telah melalui proses pemanasan atau pasterisasi ya bund Nah itu dia bund Makanan yang bisa menjadi racun yang sebaiknya bunda hindari Semoga bermanfaat Sekian